Hai ketemu lagi tentunya di channel Ayah Oke anak-anakku sekalian masih dalam channel Ayah tentunya pada kesempatan kali ini setelah Ayah memberikan materi secara digital melalui PDF tentunya yang sudah di-share melalui LMS sekolah kita mengenai materi atau pembelajaran kegiatan belajar yang keempat yaitu tentang meng-entry saldo awal atau winning balance biasanya nah pada kesempatan sebelum-sebelumnya jika kalian masih kebingungan kalian bisa melihat video-video Bapak di sebelum-sebelumnya karena pada tahap berikut yang nanti akan kita pelajari tentunya data yang sudah kita kerjakan itu sudah cukup jauh sudah mau hampir mendekati setengahnya tentunya Nah di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya tentu saja Bapak sudah menjelaskan bagaimana caranya yang pertama kita membuat sebuah data file baru kemudian kita juga sudah belajar membuat daftar akun tentunya daftar akun baik itu kita sudah sesuaikan dengan apa yang diminta sesuai dengan soal mengenai daftar-daftar akun ini ada yang kita lakukan secara pembuatan yang baru melalui new kemudian ada yang kita modifikasi melalui edit dan pada akhirnya di setelah sesuai mungkin ada beberapa akun yang yang tidak bisa dihapus dan nantinya akan atau nantinya tidak akan kita gunakan tentunya nah itu semua sudah Bapak tampilkan di dalam video-video sebelum-sebelumnya kemudian penyesuaian daftar dari link account juga sudah ya dimana kalau barangkali ada yang masih lupa untuk account billing disini kita sesuaikan dengan yang seharusnya kemudian untuk sales account juga kemudian untuk purchase account juga jadi nanti ketika kalian ingin menghapus salah satu akun jika tidak bisa kalian harus memastikan terlebih dahulu akun tersebut yang pertama adalah bukan akun terkait atau link account dengan tanda checklist di sebelah kanan kolomnya disini atau juga nilainya yang atau akun tersebut memiliki nilai nominal atau balance nah itu tidak bisa dihapus nah jika masih belum bisa dihapus pastikan juga mungkin terkait di dalam text code ya disini nah ini biasanya kalau settingan bawaannya itu masih GST nah jika kita ingin menghapus GST kita rubah dulu link account untuk pajaknya setelah itu adalah kita masuk ke kegiatan belajar yang keempat yaitu meng-entry saldo awal oke kita langsung saja untuk tujuan pembelajarannya seperti biasa setelah diberikan kasus akutansi untuk perusahaan jasa pada akhir kegiatan belajar nanti diharapkan peserta didik dapat satu menjelaskan penentuan bulan konversi dan tanggal pencatatan bulan konversi dua menyebutkan menu untuk pencatatan saldo awal tiga pencatatan saldo awal nah untuk ruang lingkup materinya yang pertama adalah bulan konversi dan tanggal entry saldo yang kedua menu pencatatan saldo awal yang ketiga pencatatan saldo awal oke kita langsung saja yang pertama mengenai penentuan bulan konversi dan tanggal entry saldo awal untuk pengisian bulan konversi yang dilakukan pada saat pembuatan file data baru berpengaruh pada pengentrian saldo awal bila bulan konversi ditentukan januari maka secara otomatis mayuk mencatat tanggal penentrian saldo awal adalah 1 januari nah apabila bulan konversinya diisi desember maka ini berarti bahwa saldo awal akan di entry pada tanggal 1 desember jadi mohon dicatat mohon diingat bulan konversi itu adalah pengisian bulan konversi yang dilakukan pada saat pembuatan file data baru tersebut jadi nanti kalian sesuaikan saja dengan soal-soal ujian atau soal-soal latihan ketika menentukan bulan konversinya lihat di keterangan informasi kebijakan akutansi biasanya jika bulan konversi ditentukan pada bulan juli atau januari maka mayuk hanya mencatat saldo akun akun real atau akun neraca dan tidak menerima akun-akun nominal akun labarugi mayuk akan menerima saldo kelompok akun real dan nominal hanya apabila bulan konversi ditentukan bukan bulan januari atau juni jadi kalau bulan konversinya itu januari pandemiaksanya itu nanti yang muncul itu akan seperti ini nah yang muncul hanya aset liabiliti dan equity ini karena di secara analoginya atau dianalogikan itu pembukuan belum berjalan atau dari awal sama sekali ya berbeda dengan misalkan kalau perusahaan sudah berjalan beberapa bulan yang awalnya dari pembukuan secara manual kemudian di beberapa bulan baik itu Maret April atau Agustus September Oktober dan seterusnya ingin memindahkan dari pembukuan manual ke ke secara komputerisasi menggunakan mayuk nantinya ketika pengisian konferment conversion month itu adalah bulan bukan januari maka nanti yang muncul itu penambahan penambahan dari akun laba rugi baik itu income expense annual income dan other expense itu nanti akan muncul di bagian opening balance ini ini tidak hanya tiga ini hanya akun raca saja karena hanya untuk bulan januari kemudian selanjutnya apabila ada kasus dimana saldo awal meliputi saldo dari akun akun real dan nominal sedang bulan konversi ditentukan bulan julia atau januari maka cara pencatatannya adalah sebagai berikut yang pertama saldo akun akun real di entry melalui menu pencatatan saldo awal kemudian tentunya ini akan terjadi ketidakseimbangan dimana ditunjukkan pada saldo akun historical balancing sejumlah angka tertentu bukan 0 nah itu kalau misalkan dalam bulan yang sedang berjalan ketika ingin meng-input saldo awalnya nah untuk melihat akun historical balancing itu bukan 0 kita bisa lihat disini di halakuan atau di equity historical balancing nah disini nanti yang bukan 0 oke kita lanjut kemudian yang kedua adalah saldo akun akun nominal di entry melalui jurnal umum atau record jurnal nanti entry tentunya jumlah debit dan kreditnya akan terlihat tidak seimbang sebagai penyeimbang nya adalah akun historical balancing ya jadi akun historical balancing ini adalah akun sejum atau akun sebagai penyeimbang sejumlah selisihnya yang harus nanti dipastikan ketika meng-input itu di opening balance nanti yang hasilnya itu harus 0 ya itu berarti tandanya adalah seimbang nah kemudian langkah bagaimana caranya untuk mengisi atau meng-entry saldo awal adalah sebagai berikut yang pertama kita melalui menu setup balance kemudian pilih akun opening balance nah caranya seperti ini kita pilih menu menu setup kemudian pilih balance kemudian pilih akun opening balance yang harus dipastikan nanti kita memastikan adanya akun-akun yang kontra ya akun-akun yang kontra yang harus diisi dengan nilai negatif atau minus kemudian nah ini amount line to be allocated harus 0 nanti hasilnya kalau misalkan eh tadi yang ketika periode pem memasukkan nya itu ketika sedang berjalan kebetulan di contoh kasus kita ini adalah yang perbulan Januari jadi masih belum ada kegiatan-kegiatan yang berjalan jadi masih 0 semua tentunya oke nah yang tadi Bapak sebutkan itu mengenai eh akun-akun kontra itu seperti ini nah saldo awal yang bernilai minus diketik nanti dengan tanda minus kemudian misalnya untuk aku perkiraan akumulasi penyusutan potongan return kripe kemudian masukkan nilai minus jika akun yang ada di nilai saldo tidak berada dalam posisi normal nah ada pun daftar posisi normal dalam tiap kompok akun sebagai berikut ya seperti aset itu kalau posisinya ada di debit berarti itu tandanya adalah normal ya kita lihat contohnya dulu biar tidak bising normal seperti apa ketika nanti kalian di berikan soal itu biasanya tidak dalam bentuk satu lajur tapi dalam bentuk seperti ini ya nah tidak dalam bentuk langsung seperti itu tapi nah seperti ini jadi nanti kalian akan diberikan neraca saldo tentunya di neraca saldo saldo itu nanti posisinya akan seperti ini ada debit ada kredit nah jika tadi yang disebutkan itu adalah aset itu posisi normalnya ada di debit nah ini ada di debit ini kelompok aset aset ya pedikas juga aset office supply inventory juga aset fotografi supply inventory juga aset prop equipment juga aset ini masih aset aset sampai ke komputer ini masih aset nah ketika posisinya ini di debit berarti dikatakan normal jadi nanti ketika kalian mem masukkan atau meng entry di sini kalian tidak usah menambahkan langsung saja ketik sesuai dengan yang ada di angka yang tertera atau nominal yang tertera di sora atau di nerajat nah yang disebut tidak normal itu atau kontra itu seperti ini nah ini prop equipment akumulasi depresiasi di sini dicatat kredit 7 juta atau di posisi kredit sebesar 7 juta jadi nanti ketika di input disini prop equipment nah yang ini ini nanti harus minus 7 juta ya jadi diisikan nanti dengan tanda minus oke kita coba untuk yang harus diisi yang pertama adalah BCA akun sebesar 45 juta rupiah oke kita isi dengan cara kalian bisa klik kiri di angka yang ingin kita isikan kemudian langsung ketikan angka jumlah nominalnya setelah selesai kalian bisa enter nah ini 45 juta kemudian 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 untuk cash drawer 10 juta nah kemudian untuk peti cash 5 juta nah yang perlu diperhatikan ini kita lihat ketika kita meng-entry saldo awal untuk aset itu jumlahnya 45 juta 10 5 juta ini hasilnya menjadi 60 juta nah nanti ini tuh ketika kita mengisi liability dan equity sampai akhir ini harus 0 kembali berarti itu tandanya seimbang masih ingat dengan rumus eh harta sama dengan hutang dikurangi modal nantikan hasilnya itu sama besar dan kalau diselisihkan ya hasilnya 0 nah ini juga sama jadi ini nanti harus 0 nah kemudian kita lanjut ke peti cash sudah oh mohon maaf ini payroll 0 ya tidak ada nah password itu 60 juta kemudian peti cash 5 juta kemudian opi suplice 5250 opi suplice kita cari nah ini 5250 kemudian fotografi suplice inventory 10 juta 10 juta private insurance oke ada ini prop equipment at cost 35 juta oke nah disini yang tadi bawa sebutkan prop equipment akumulasi depreciasi 7 juta nah kita beri tanda minus dulu baru 7 juta nah kita nanti tandanya ini bisa dengan tanda minus atau tanda dalam Chrome itu tergantung dari sistem komputer yang kalian gunakan tentunya untuk tanda minus itu ditandai dengan minus atau dalam Chrome nanti tergantung dari sistem kemudian untuk kebawahnya juga sama kalian tinggal memasukkan ini monitor fixer at cost 32 juta oke ini 32 juta kemudian ini minus 6.400.000 selanjutnya 37 juta untuk komputer 37 juta untuk komputer kemudian akumulasi depresiasi 14.800.000 minus kemudian akumulasi depresiasi wheel tidak langsung ke bank nah untuk bank ini karena posisinya adalah beban atau kewajiban normalnya itu ada di kredit ya jadi normalnya ada di kredit nah ini berarti dalam kondisi normal jadi ketika mengisi 6.000.000 ini kalian tidak boleh diisi dengan minus langsung saja 6.000.000 kalau mau maaf kurang satu 6.000.000 kemudian wage and salary juga 5.050.000 ini dalam kondisi normal juga wages and salary dimasukkan di atau salary viable ya salary viable nah ini 5.500.000 kemudian salary viable sudah selanjutnya ppn sebesar 7.500.000 ppn viable sebesar 7.500.000 rupiah kemudian bc aluan sebesar 50.000.000 nah kita lihat ya ini 132 ketika kita mengisi 50.000.000 nah berkurang menjadi 82 jadi nanti diisi sampai harus benar-benar 0 nah kemudian yang kita lanjutkan sekarang penata drawing 17.500.000 nah untuk modal ini ketika posisinya ada di kredit berarti normal tapi kalau ada di limit berarti tidak normal atau kontra berarti 17.500.000 itu harus diisi dengan tanda minus betul sekali 17.500.000 kemudian renata kapital sebesar 100.000.000 ini posisinya ada di kredit berarti normal kita lihat hasilnya minus 450.000.000 jika terjadi seperti ini pastikan kembali cek kembali barangkali ada yang salah dalam mengisi jumlah nominalnya ya nah seperti kita lihat cek yang ini yang benarnya seperti ini ya kita lihat cek akun udah 45.000.000 benar kemudian cash 10.000.000 kemudian pedicast 5.000.000 sudah benar opi supply 5.200.000 sudah benar fotografi supply inventory 10.000.000 sudah equipment 35.000.000 ini sudah ini 7.000.000 kemudian ini 32 ini 6.400.000.000 6.400.000.000 37.000.000 dan 14.000.000 800.000.000 37.000.000 400.000.000 nah ini 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 di bank card 6.000.000.000 kemudian VPN payable 7.500.000.000 kemudian salary payable 505.000.000.000 maaf anak-anak anak-anak sekalian ini yang harus dibenarkan jadi 505.000.000 5.500.000.000.000 enter hasilnya 0 itu ya jadi kebetulan barusan ada terjadi kesalahan entry dalam seluruh awal baik itu sengaja atau tidak di sengaja tetapi kalian bisa jelilu itu ya ketika hasilnya tidak 0 berarti ada kesalahan dalam entry yang ada sesuai dengan soal nah ini tadi ketahuan masalahnya disini bukan 500.000.000.000.000 ya nah jadi harus dipastikan ini amount lab nya nanti harus kosong oke anak-anak sekalian untuk cara pengisian entry saldo awal bapak cukupkan sekian terlebih dahulu mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran secara jarak jauh ini jika ada pertanyaan silahkan kalian boleh sampaikan di bawah kolom deskripsi video ini jika kalau pun ada saran atau kreatif silahkan insya Allah bapak akan selalu terima dan tentu saja sebelum bapak akhiri jangan lupa kalian untuk selalu membackup file yang sudah kalian kerjakan dan tentu saja tinggal disiap ya boleh diganti nama misalkan entry saldo awal oke oke sudah selesai backup nah berarti sudah selesai pekerjaannya selamat mencoba di rumah dan tentu saja jika video ini menurut kalian bermanfaat boleh kasih jempolnya dan tentu saja jika bermanfaat bagi orang lain jangan lupa untuk share kepada orang lain melalui akun-akun media sosial kalian terima kasih mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga masih banyak kekurangan dalam pembuatan video bapak terima kasih sampai jumpa ketemu di video video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati